Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Anggota komisi di salah satu wilayah perbatasan Purwakarta Cianjur menemukan tidak adanya posko penjagaan. Selain itu, dalam dialognya bersama tim gabungan gugus depan penanganan COVID-19 di wilayah perbatasan Jonggol Bogor, terlihat masih kurangnya saran dan prasarana serta alat pelindung diri, logistik serta terbatasnya personil yang bertugas. Tadi saya sudah bantu yang di Purwakarta, tidak ada penjagaan. Mungkin dari sini teman kita akan ajukan ke gugus-gugus kompaten untuk menjaga perbatasan di Purwakarta. Mungkin di Jogol ini sudah maksimal ya. Banyak kekurangan yang perlu kita dorong ke penayanan. Tadi juga disampaikan. Sementara itu, meski terlihat landainya arus kendaraan pemudik yang masuk ke wilayah. Namun dari data yang ada, petugas menjelaskan sudah terhitung sekitar 1.200 lebih warga yang masuk ke kecamatan Cikalong dan sebanyak 6 orang dalam status PDP atau pasien dalam pengawasan. Imbawannya satu. Yang bisa dilakukan selain klinisi untuk mengamankan situasi COVID-19 adalah berusaha untuk mengurangi fisika di sana. Jadi jangan ada kontak fisik. Kalau sosial nggak bisa karena kita baru sosial, tapi kurangilah kontak fisik. Kaha yang memang tidak urgensi, diam di rumah, manfaatkan waktu yang ada di rumah. Tolong bantu kami untuk bisa disiplin di rumah, jutangan, PHBS-nya, kemudian pula hidup bersihnya. Itu juga menjadi menunjang untuk memudahkan kami untuk pemantauan. Meski begitu pihaknya pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kesadaran diri dengan mengikuti imbauan dari pemerintah, serta melakukan pola hidup bersih selalu menggunakan masker dan tetap diam di rumah saja.